...bakti bagi mahasiswa baru di Kerajaan Sudara Budak-Budak. Beberapa hal seperti yang disampaikan pembawa acara tadi berkaitan dengan kegiatan kemasiswaan dan beasiswa di Universitas Andalas. Pertama-tama, puji syukur kepada Allah SWT yang sudah memberi kita kesempatan pada pagi penyelam siang inserah ini. Untuk bersama-sama dapat berkumpul, bersilaturahmi dalam kegiatan bakti di Kerajaan Sudara Budak-Budak. Salam, beri salam juga tentunya kunjungan kita semua yang selalu kita sampaikan kepada Arwah Rasulullah, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masih memberi kita kesempatan untuk menjadi lakon perubahan peradaban yang hari ini masih kita nikmati perubahan peradaban kesempatan. Anak-anakku semua, Anda tentunya sekarang sudah diterima menjadi mahasiswa Universitas Andalas. Ada satu bidang yang diberi nama bidang kemasiswaan, di tingkat universitas dan di tingkat fakultas sampai ke tingkat jurusan. Itu ada unit atau person yang mengelola khusus bidang kemasiswaan. Di tingkat universitas, unit itu bernama lembaga kemasiswaan, bidang kemasiswaan, di tingkat fakultas unit itu diberi nama bidang kemasiswaan, bidang kemasiswaan, bidang kemasiswaan, bidang kemasiswaan, bidang kemasiswaan. Yang di komandani ya, komandani ya, leading sektornya itu adalah wakil dekan tinggal di semua fakultas yang Anda diterima melalui jalur, jalur masuk yang ada di Universitas Andalas. Semua problem yang berkaitan dengan aktivitas kemasiswaan, saya berharap betul Anda punya tempat melalui 24 jam, yaitu wakil dekan bidang kemasiswaan, di semua fakultas. Nah istilah populernya di kampus adalah wakil dekan tiga, jadi wakil dekan tiga itu adalah wakil dekan bidang kemasiswaan dan alun. Saya berharap apapun persoalan yang Anda alami, atau hambatan-hambatan yang Anda temui, atau kesempatan-kesempatan yang ingin Anda gunakan, atau inisiatif-inisiatif yang ingin Anda ambil selama Anda menjadi mahasiswa. Tentunya dengan karakter-karakter Anda semua, dua orang tua Anda itu yang Anda dihabis, yang bisa Anda hubungi, dua pelumpetnya. Satu adalah pemimpin akademik, yang kedua adalah wakil dekan tiga, atau wakil dekan bidang kemasiswaan, di fakultas. Yang bisa Anda manfaatkan dalam hal ketersediaan beasiswa yang bisa diakseskan. Perlu saya sampaikan bahwa tahun 2020 kita memberikan beasiswa kepada sebanyak 7.049 orang mahasiswa di sekalas. Banyak sekali disempatan beasiswa yang anak-anakku semua bisa manfaatkan. Jangan sampai ada alasan, nanti kita di universitas, bidang kemasiswaan, maupun bidang kemasiswaan di tingkat universitas, maupun bidang kemasiswaan di tingkat kapultas, mendengar kabar yang paling tidak enak. Apa itu? Masih seorang tidak bisa mengikuti keluar, mengikuti mulia, karena miskin dan tidak mampu membayar uang mulia. Anak-anakku semua, jangan sampai itu sampai terjadi di bumi dunia sananas. Kalau Anda diangkan, semua tidak akan selesai. Tapi begitu Anda lakukan komunikasi kepada dua orang tua yang saya sampaikan tadi, insya Allah, mudah-mudahan tidak akan pernah ada pembiaran di kampus di universitas dan sini. Ada warganya yang tidak bisa membutuhkannya, karena tidak bisa membayar uang mulia. Kalau itu terjadi pada anak-anak nanti, karena anak-anak tidak pernah memberi tahu siapapun, risiko ditemukan mulia anak-anak sendiri. Tapi begitu Anda lakukan memberi tahu kepada warga kampus, warga unan, sebuah keterbatasan dan kekurangan yang Anda miliki, kami harus yakin, tidak ada satu orang pun yang berusahaan di sini, yang akan memberikan pembiaran terhadap anak-anakku semua, mahasiswa di universitas dan aras, untuk tidak dapat melanjutkan kuliahnya. Manfaatkan kesempatan, peluang-peluang yang sesuai pada universitas dan aras. Anak-anakku semua, dalam konteks kegiatan kemahasiswaan, saya ingin menyampaikan, setiap tahun, mahasiswa di Republik Indonesia, itu memiliki satu ajak, ajak memperlihatkan prestasi mahasiswa, di sebuah universitas. Apa itu? Kegiatan pintas. Pekat ilmiah mahasiswa di Soda. Itu menjadi tempat, bersemainya, menjadi tempat, menjadi tribut, tempat, so, semua prestasi mahasiswa di Kandas Soda. Saya berharap, begitu Anda mulai kuliah di sebuah satu, sangkan pada diri Anda semua, Anda adalah salah satu peserta, yang akan tampil di tribun, bukan pembihah mahasiswa di Soda. Hampir tidak ada satupun kegiatan, di universitas dan aras, di universitas dan aras, yang tidak diorientasi kepada prestasi. Begitu yang Anda lakukan, ya begitu yang Anda pilih, adalah kegiatan-kegiatan yang diorientasi kepada prestasi. Maka universitas dan aras, akan memfasilitasi Anda semua itu ini. Itu sudah janji kita, di bidang penggunaan sesua, bersama pembihah mahasiswa, yaitu wakil reto, dan juga bersama wakil dekat, di semua fakultas. Begitu Anda mewakili universitas dan aras, dalam sebuah ajang prestasi atau petisi, jangan khawatir, universitas akan memfasilitasi Anda itu. Jadi ada event-event resmi, yang diakui oleh semua penggunaan di Indonesia. Nah, saya berharap, di sebesar satu kegiatan Anda mulai kuliah, saya enakkanlah pada diri Anda sendiri. Satu kegiatan, saya akan mewakili universitas, di negara nasional. Jangan khawatir kegiatan Anda. Kalau itu Anda lakukan, maka Anda akan kuliah, dengan kondisi yang sangat nyaman, Anda bisa memilih bidang-bidang, ekstra kumpulan, ekstra kumpulan yang Anda minati, kita punya 19 unit kegiatan mahasiswa. Ada 19 unit kegiatan mahasiswa di Indonesia. Ada PNKM, badan eksekutif dan seorang universitas, yang sangat biasa berkomunikasi, dengan semua bidang kemasiswa, baik kalau tidak ketiga, maupun kalau tidak ketiga, anak-anak semua, lakukan komunikasi, dengan senior-senior Anda, di badan eksekutif, baik di tingkat universitas, maupun di tingkat universitas. Mereka sendiri-senior Anda yang punya pengalaman, yang lebih dulu tahu dari anak-anak semua, apa yang harus dilakukan, menjadi mahasiswa di Indonesia. Anak-anak semua, hal lainnya yang bisa saya sampaikan, saya mau izin kepada semua Bapak-Ibu, dan juga, satu hal yang paling merdeka di kampus, adalah mimbar akademis. Kampus menjadi tempat, tumpunya mimbar akademis, tapi mimbar akademis, yang tidak boleh didefinisikan, oleh jalan pikiran Anda sendiri. Mimbar akademis, sudah didefinisikan kegemasan alas. Begitu Anda semua, mendefinisikan kegemasan akademis, sesuai pikiran Anda semua, Anda tahu semua-semua. Semua mimbar akademis, terdefinisikan dengan baik, di Universitas Alas. Dan Universitas Alas, menyentuh tinggi yang namanya, mimbar akademis. Ada ketupasan akademis. Saya berharap, begitu Anda, menajari mahasiswa di Universitas Alas, jangan lewatkan, satu haripun, untuk tidak, berdepan, secara akademis. Jangan lewatkan, satu haripun, keadilan Anda di Universitas Alas, tanpa berdepan akademis. Itu pesan, kami kepada Anda semua. Begitu Anda tidak melewankan waktu, satu haripun, untuk tidak berdepan secara akademis, saya yakin, kebutuhan, masa depan Anda ke depan, dalam hal, critical thinking, problem solving, bisa berkerjasama dengan satu tim. Saya kasih satu contoh, apa yang membuat orang sukses, di masa depan. Ada semua riset yang mengatakan, ada semua riset yang kita baca, yang kami baca bersama-sama. Diterliti seratus faktor, apakah faktor yang berpengaruh, terhadap suksesan seseorang di masa depan. Diterliti seratus faktor. Anda tahu hasilnya apa? Kuniah di tempat terbaik di dunia, itu nomor dua puluhan lebih. Lulus dengan IPK terbaik, itu nomor dua puluh lebih. Pertanyaannya, apa yang nomor satu? Indikator, yang menjadikan orang sukses, di dunia pengetahuan. Satu kejujuran. Universitas Anda masih tempat, untuk membuat mahasiswa saja jujur. Sekarang misalnya Anda tidak jujur, tidak ada ampun untuk Anda dan rumah. Anda akan memikirkan keluarga, dan membuat mahasiswa saja. Karena faktor utama kejujuran, adalah faktor kesuksesan utama, di masa depan. Setelah itu apa? Mencintai pekerjaan. Mencintai keluarga. Bekerja di rumah baik. Itu faktor-faktor utama yang harusnya penelitian, yang membawa orang sukses sempat depan. Anak-anakku semua, izinkan kami berpesan, bidang-bidang mahasiswaan, raih masa depan Anda, jahit perja-perja masa depan Anda, di tempat terbaik pada hari ini. Anda masuk di tempat yang tidak salah, Anda semua masuk di tempat yang menang, Anda masuk di tempat yang termasuk, tempat pendidikan terbaik di Indonesia. Selamat untuk anak-anakku semua, selamat bergabung menjadi masyarakat, selamat menjalankan tempat yang di awal, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada umat-usat Anda, dan juga kepada bangsa. Semoga anak-anakku semua, dapat menjadi, insan-insan cerdas, pintar, dan berakhluk kemudian di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.